Pemerintah Desa Banjarwangi menyelenggarakan musyawarah desa pada Kamis, tanggal 18 Juli 2024 terkait pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa ABDES dan Rencana Kerja Pemerintah Desa RKPDES untuk tahun 2024. ABDES tahun ini difokuskan pada peningkatan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Desa, Sekdes, Ketua BPD Banjarwangi, Ketua RTRW Setempat, Kepala Dusun Setempat, Pendamping Desa Ciawi, LPM, Babin Sa dan Babin Kamtip Mas, serta perangkat desa lainnya. Supratno Prasetyo, selaku Kepala Desa menjelaskan, RKPDES tahun 2024 ini menitikberatkan pada program ketahanan pangan sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan adanya program yang sudah direncanakan, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas serta menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh warga desa Banjarwangi. Program ketahanan pangan ini, memang kalau untuk di wilayah kita, diberikan bantuan di Bapak. Bantuan ketahanan pangan ini yang bersumber dari desa, yang pertama adalah pertanggung jawabannya, sama dengan desa dikaitan-kaitan lain. Yang kedua, ini tidak bisa kita jalankan sendiri, tentunya kita harus melibatkan beberapa lembaga yang ada di desa. Salah satunya di sini, BUMDES. Kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan program-program ini. Pemerintah desa Banjarwangi berharap implementasi ABDES, RKP DES, dan program ketahanan pangan ini dapat membawa perubahan positif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat desa. Kita kegiatan di semester pertama, itu alhamdulillah kami sudah berjalan hampir 85 persen nih, kita kegiatan karena di RW3, dua titik yang turak sudah selesai, terus di RW6, itu pengadaan faktor juga sudah belanjakan, di RT4, RW1, betonisasi jalan lingkungan juga hari ini selesai, terus kalau di RW4, RT4 itu pembentukan TPK-nya sudah tadi malam, sekarang sudah mulai pekerjaan, artinya di semester pertama ini untuk desa Banjarwangi peralui hampir 85 persen, berarti kalau hari ini hari Kamis, saya maksimalkan antara hari Minggu 9 kita sudah selesai. Jadi sudah clear di semester pertama, supaya kita segera mengajukan di tahap 2. Tahap 2024 ini menganggarkan kita langpangan untuk tiga item kegiatan, kita tetap di budidaya ayam tertelor, dan sudah berjalan juga, sama budidaya melon, melon itu di RW3, itu juga sudah berjalan, sama nila, di kanila itu juga kemarin usulan dari RW3. Biasa jangan nanya, terfokus terjebak kepada imprensator pembangunan, tapi bagaimana kita juga membangun seberdaya manusianya, pembedayaan masyarakat yang itu penting sekali. Infrastruktur betul untuk melancarkan dan ubah secara eksis ekonomi, tapi pembangunan manusia juga akan lebih penting, karena mereka mempunyai hak, hak yang mana dia mendapatkan pembangunan manusia. Saya sudah mendorong kepada ibu-ibu kembaraan, dari PKK, KAD, dan orang-orang, nah ayo kita sama-sama kita tingkatkan ekonomi, sehingga ke depan ini kita tidak selalu berharap terhadap pemerintah, tapi bagaimana menciptakan ekonomi desa, dari desa ini sendiri, dari masyarakat ini sendiri, jadi dari kita untuk kita. Jadi RT RW yang mempunyai peranan yang paling penting, karena mereka yang langsung bersifat terhadap masyarakat ini, yang bisa menggali potensi masyarakat. Dari Desa Banjarwangi, Rizal Nursardi dan Herlina Putri melaporkan.